Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai Jakarta didominasi oleh sampah organik. Sampah kertas berada di urutan kedua hampir 21 persen dan sampah plastik 13,25 persen. Setiap hari, sampah Jakarta sebagian besar atau 60,5 persen berasal dari areal permukiman, yaitu sebanyak 3.845 ton. Selebihnya adalah sampah perkantoran sebanyak 1.429 ton. Sampah dari industri, restoran, dan hotel 725 ton dan 757 ton adalah sampah jalan, taman, stasiun, dan terminal. Sampah Jakarta berasal dari semua wilayah di DKI Jakarta. Setiap wilayah memproduksi sampah di atas 1.000 ton. Jakarta Barat tercatat sebagai penyumbang terbesar, yaitu sebanyak 1.528 ton. Jakarta Timur sebanyak 1.493 ton. Jakarta Utara 1.340 ton. Jakarta Selatan 1.166 ton. Dan Jakarta Pusat 1.031 ton. Sampai saat ini, pemirsa DKI Jakarta hanya punya 200 tempat pembuangan sampah sementara. Idealnya, 2.700 TPS tersedia di seluruh DKI Jakarta. Dalam sehari, Pemprov DKI Jakarta meluarkan anggaran sebesar 1,95 miliar rupiah. Anggaran itu masuk ke Kas PT Godang Tua Jaya sebagai pengelola sampah TPST Bantar Gebang. Dengan 6.500 ton sampah, maka dalam sebulan, budget untuk sampah Jakarta sebesar 38,7 miliar rupiah. Bank sampah diakini dapat mengurangi volume sampah, selain untuk memperoleh penghasilan tambahan bagi warga Jakarta. Di DKI Jakarta tercatat 234 bank sampah yang dikelola oleh masyarakat. Namun, dari jumlah itu hanya segelintir yang aktif. Sebanyak 67 persen sampah organik bisa dibuat kompos. Sedangkan 32,8 persen sampah non-organik dapat dijadikan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Solusi alternatif penanganan sampah di luar TPST Bantar Gebang, baik di tingkat pemerintahan maupun warga, bisa jadi jawaban untuk mengatasi problem sampah di masa mendatang.